Republik Ceko telah mengirimkan tank ke Ukraina untuk melawan tentara Rusia. Dengan begitu, Republik Ceko menjadi negara NATO yang pertama mengirimkan tank ke Ukraina. Ceko setidaknya menyediakan T-72 dan kendaraan infanteri lapis baja menyusul permintaan bantuan dari Presiden Ukraina Zelensky pada 24 Maret 2022. Beberapa kendaraan tempur infanteri BVP-1, artileri Hawitser, dan lebih dari selusin tank T-72 telah dimuat di kereta menuju Slovakia, kemudian lanjut ke Ukraina. Pengiriman itu meningkatkan kekhawatiran blok transatlantik dapat terseret ke dalam perang Rusia di Ukraina. Para pemimpin NATO juga sejauh ini telah memberikan rudal anti-tank dan anti-pesawat Ukraina serta senjata kecil dan peralatan pelindung. Tetapi belum pernah mengirimkan kendaraan besi berat atau jet tempur. Keputusan Praha untuk memasuk tank ke Kiev akan menambah tekanan pada sekutu NATO untuk mengikutinya. Hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Ceko Jana Cernochova. Pengiriman Ceko telah didanai oleh Praha serta donor swasta yang telah berkontribusi pada kampanye penggalangan dana. Sementara Jerman akan mengirim beberapa lusin kendaraan tempur infanteri ke Kiev. Inggris disebut juga telah menyetujui pengiriman 20 ambulans. Tanya itu Amerika Serikat juga telah setuju untuk memberikan bantuan tambahan 100 juta dolar Amerika Serikat ke Ukraina termasuk sistem anti-baju Javelin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!